selamat sore pak selamat sore dengan bapak siapa ini pak? abu daerah bapak koladisa apa ini pak? lalim beja ya lalim beja ya bapak sudah menjabat berapa lalu ini pak? kalau saya menjabat sejak di 2014 di 2004 sampai sekarang sampai sekarang ya untuk perone ke-2 ini berapa tahun lagi pak? ke-3 bu, perone ke-3 perone ke-3 ya? jadi ini berakhir di Desember 2022 setelah selesai masa jabatan pak selamat 30-30 ini apa rencana ke depan yang signifikan yang bisa dilakukan pak? kan selama ini akhirnya di kesempatan ke-3 ini mereka juga menginginkan ada rigor untuk melaju ke jenjang ke-3 selatih di Kabupaten mereka harapan pada masyarakat disini mereka menurunkan bahwa saya tampil nanti ke depan di 2024 baik di tahun 2020 ini pak sejak bulan April ya kita dilanda dengan wabah yang mematikan namun dunia ya yaitu COVID-19 nah pasca melandanya COVID-19 ini pak apa yang sempat dilakukan khususnya dalam bidang pemberdayaan dan pembangunan yang bersumpah dari APB di Dana Desa tahun 2020 pak? dan ini di tahun 2020 ini jadi di terusnya pemerintah desa dan juga dalam masyarakat jadi mereka ini pertama di bidang masalah penanganan COVID-19 terus ke-2 kami merujuk kepada pembangunannya ini di bidang pemberdayaan masyarakat jadi hanya di bidang pembangunan istra kultur itu tidak terlalu komitresur karena masyarakat sekarang kan penghasilannya terbatas karena adanya apa PPKM apa semua jadi penghasilan mereka terbatas sejati di desa ini kita melakukan suatu program khususnya untuk pemberdayaan masyarakat baik untuk 2021 pak yang dianggarkan oleh pemerintah pusat sebesar 8% untuk penanggilanan di sana bayang apa yang dilakukan dengan anggaran 8% ini pak? jadi 8% ini ini kita menyiapkan posko terus kita belikan masyarakat masker vanitizer tempat cuci tangan disinfektan disinfektan termasuk kami melakukan untuk relawan-relawan yang ada di desa ya relawan COVID-19 supaya juga termasuk dengan honor-honor relawan pak ya sebanyak 30 orang itu nah di luar dari penanggilanan bencana pak untuk 2021 ini pak di tahap pertama kemarin apa yang dimangun untuk fisik pak? jadi untuk fisik ini jadi untuk fisik ini hanya pembersihan dengan pengadaan pengadaan honor-honor para pendata SDG sedalam pengadaan pengadaan penumpukan terus kami juga melakukan terhadap darmawan kita semua apa keihanya apa semua jadi di untuk di tahun ini untuk fisik ini hanya pembersihan dengan harian gunanya sama ya harian orang ngerja sekarang kita tidak pakai alat semuanya pemberdayaan dalam bentuk harian orang kalau boleh tahu diberikan per satu orang ini berapa jadi ini kan dalam satu hari itu tidak cukup 12 jam hanya 8 jam kerja itu 100 ribu sampai 120 ribu per orang untuk menunjang perekonomian masyarakat yang terdapat terdapat yang terakhir Pak kami lihat ini Lalingu Ejaya adalah satu-satunya desa yang berbeda sedikit dengan desa-desa lain jadi seperti yang kita ketahui kita ketahui bersama bahwa desa Lalingu Ejaya ini adalah tempat jet atau tempat pembongkaran or untuk kegiatan untuk kegiatan kegiatan apa ya pembongkaran or ini Pak mungkin ada anggaran yang masuk di PAD desa atau mungkin dijelaskan jadi ini inilah artinya di dua desa ini sebenarnya bukan dua desa Pak dengan Taninda ya jadi sampai sekarang itu tidak ada belum ada namanya retribusi desa untuk para pengusaha pengusaha di sini jadi sebenarnya juga kami harapkan utamanya pemerintah keurupatan provinsi supaya mereka juga ini memperhatikan utamanya pengusaha sebesar ini ya mereka harus memperhatikan masyarakat yang terdampir di lalu di desa utamanya Lalu Jaya dan beberapa desa di tiga kecamatan baik Bapak kan tinggal menghabiskan masa jabatan saya apa yang Bapak harapkan kepada pemerintah Kabupaten Konar untuk menghadirkan desa lalu kejayaan Pak jadi sebenarnya pemerintah Kabupaten ini setelah mereka ini betul-betul memperhatikan di pihak perusahaan ini karena sekarang kita tahu mungkin anggaran dari Kabupaten banyak dilintarkan kepenanganan COVID-19 tapi seharusnya pemerintah Kabupaten mendesak di pihak perusahaan bagaimana mereka bisa memperhatikan daripada wilayah kami ini baik jadi artinya Bapak berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan desa lalu di saya dari samping itu ada hal-hal yang signifikan yang berupa pemberdayaan yang mungkin bisa diperhatikan juga baik terima kasih atas informasi yang Bapak berikan di sore hari ini Pak kami semoga ke depannya di rencana Bapak untuk maju berjalan berjalan dengan rencana ya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Assalamualaikum